Di setiap kesuksesan pasti memang ada-ada yang namanya rintangan tuh pasti ada Pasti ada ya weh? Pasti ada, karena apa? Ya mungkin Tuhan ingin memberikan kita yang terbaik Cuma kita dengan perasaan kita, kita berbicara seolah-olah tidak ada peningkatan Seberam? Oke Kita lanjut Kita lanjut lagi weh Siap Siap Tadi sampai Mbak B bilang Ikan babi bagus, ditawar murah Karena harga gak sesuai ya lebih baik ditahan Saya tolak Kenapa itu weh? Lanjutannya gimana itu weh? Ya karena gini Ya karena ya Satu Perawatan itu kan dengan modal yang cukup juga masalahnya Kalau kita kalkulasiin ya memang gak Gak sesuai Gak masuk kosnya lah ya Gak masuk lah gitu Sekarang satu contoh Kita ngerawatikan lah Ada 500 ekor atau 200 ekor Setiap harinya itu kan paling gak Kalau kutir aja Kalau kutir-kutirnya sekarang kan Anggaplah 25 ya Sekarang nih sekarang nih Kalau kemarin-kemarin kan 35 30 ya perhari Itu kan Di sini kan Enggak mungkin sekantong Dua kantong Maksudnya sekarang Kalau kita Kita hitung-hitung Ya gak masuk Begitu loh Kalau Kalau kecuali Belinya borongan sekalian Saya malah 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 Lebih Lebih ini Kalau cuman Harga Harga satuan Bahkan milih Gitu kan Ini namanya milih Berarti kan Cekpotnya kena Nah Gitu loh maksudnya Emang gak rugi Begit tahan-tahan Enggak Saya gak rugi Enggak ada yang rugi Atau bulunya Saya nge-brit mulih tuh Oh iya Ya tau ya Kenapa Kadang-kadang Apa ya Ya Saya udah memprediksi sih Ini bakal terjadi Udah memprediksi dari Ya Pertengahan tahun kemarin Gitu Cuma Enggak mengira Sampai separah ini Ya kan Kan sebelum Booming tuh 2019 Udah Pernah juga tuh Si Instagram Di benet-benetin Ya kan Pernah biasa Cuma sekarang Imbasnya Selain Instagram Facebook Youtube juga kan Diajar Jadi Itu tadi Bagaimana Si Si apa namanya Si edukasi ini Si pengetahuan Tentang ikan cupang ini Bisa menyebar dengan luas Sedangkan kan Ya namanya kita Influencer Kita yang nyebar virus Ya kan Biar Si orang-orang yang nonton ini Jadi yang gak suka Jadi suka Yang tadi suka Makin suka Akhirnya mau beli Mau beli Tapi kalau kayak gini Akhirnya Gak ada penambahan Dari sisi Penghobi baru Ada sih Tapi kecil banget Yang hilangnya banyak Masih itu Sudah menutup kemungkinan Seperti itu Anak-anak Sedih juga Ya bener juga Salahnya Kita memang Hanya Hanya di satu Ini aja ya Kayak tadi Saya kontennya cupang Dagangnya cupang Sampai saya sewa tempat Buat Naruh cupang Begitu cupangnya Ambruk Ambruk semua Utangnya jadi banyak Kalau ambruk doang sih Ambruk udah tinggalin utang Yang tadinya gue gak punya utang Jadi punya utang Pernah juga deh Jujur deh kawan-kawan Sampai Saya pernah Konten ikannya bagus Ini curhat Kalau kita konten Kita obrol Cupang ini bagus Karena saya Anak cupang Saya tahu Ini Masih bisa jual Di dua kali dipad Potensi lah Itu murah Harganya Dan kita jual pun Masih murah Jauh di bawah pasaran Begitu ada yang Ngemodalin Kita beli Ya kan banyak Beli Seminggu kemudian Harganya Jauh di bawah Yang modal kita beli Kan jadi Ternyata yang punya utang Jadi punya utang Aduh Mau ngejual juga Kacau Tapi kalau Saya pribadi sih Enggak termasuk Kaget ya Enggak kaget ya Karena memang Yang pernah saya bilang dulu itu Memang Saya menjualnya kemana Paling ke pasar-pasar Jadi Enggak kaget dengan harga Kayak begini Karena harga Harga di pasar itu Masih Masih relatif Bisa diterima secara umum Karena Mbak B Beriding Iya Cuman kalau udah kita bicara Ke IG Ke Facebook Bahkan Ikan-ikan yang kita Posting Ikan-ikan yang memang Pilihan Atau yang memang Bagus Atau gimana ya Tetap Harga tetap Saya Pertahankan Sampai sekarang pun sama Walaupun belum umum Mahal B Kan sekarang Udah murah Gini ya Sekarang sih Saya Tidak pernah pengaruh Dengan yang kayak gitu Akhirnya orang Menyemaratakan itu tadi Iya Karena begini tadi Sekarang Secara umum itu Ikan banyak Gimana caranya Mungkin dalam Dalam benak pikiran Kebaikan orang Gimana caranya nih Mau gak Mau kan Gimana caranya Makanya ada yang Dikasih-kasih ke orang Ada yang macem-macem deh Gitu loh Iya Iya Mungkin Ya Ya memang Yang konsep Paling-paling bagus itu Kalau memang kita Mau usaha Ya memang harus Tahu pasar dulu Betul Kalau kita gak tahu pasar Kalau kita tidak Menemukan pasar Yaudah Di saat kondisi begini Seperti ini ya Mau gak mau Gulung tiker Gulung tiker Banyak tuh Banyak kawan-kawan kita Yang gulung tiker Kadang-kadang sedih juga Lihat IG Mulai tanggal sekian Farm Farm kami Tutup Semuanya di lelang Kadang-kadang Nganes juga Gitu Iya Akhirnya yang lain juga Ikut 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 Ilang Ilang Semua Kalau saya memang Sampai sekarang pun Tetap masih Nge-breeding Masih nge-breeding Masih tetap Konsis disitu Gitu kan Emang Saya hidup Dari tahun ke tahun Buat membiayai anak sekolah Buat-buat Buat banyak hal Emang dari situ Dari cupang ini Sampai anak Sampai anak Alhamdulillah Sampai lulus-lulus Kuliah Sampai apa Memang dari situ Dari cupang Dari cupang aja Dari ikan lah Tapi Menurut BaBe sendiri Ini mah Boleh dong kita Beropini Berpendapat Bebas ya Setiap manusia Punya hak Ini Di kacamata BaBe Kenapa sih B bisa sampai Kayak gini sih B Apakah permainan dunia Ada mafia Ada mafia Sebenarnya Begini Ya karena Saya juga Awam Ini pendapat BaBe ya Satu Saya juga Saya juga Awam Ya Kalau yang Saya perhatikan Begini Hampir Setiap Gang Hampir Setiap Gang Itu Orang Pelihara Cupang Semua Bahkan Notabene Itu Mereka Jual Ke IG Dan Instagram Dan Instagram Sekarang Ikan Saking Banyaknya Saking Banyaknya Ikan Saking Bludaknya Ikan Ya Saking Bludaknya Ikan Mereka Juga Bingung Menjual Siapa Kemana Kita Menjual Udah Coba Posting Otomatis Orang Melihat Juga Wah Ini Kurang Bagus Otomatis Banyak Pilihan Banyak Pilihan Beradu Harga Yang Hirem Mau Nggak Mau Udah Jual Murah Oke Kalau Itu Kita Masih Bisa Terima Terima Saya Terima Kenapa Konten Cupang Harus Dibanner Nah Itu Nggak Tau Itu Nah Ini Saya Jujur Waktu itu Akhir Bertanya-tanya Sampai Kawan-kawan Netizen Ada Wah Wah Ini Ada Yang Iri Kang Sebagainya Akhirnya Cabur Ntar Jangan Sehujud Tapi Nggak Masuk Akal Juga Soalnya Sekarang Ini Saya Sering Buka Youtube Sekarang Ini Masih Ada Yang Konten Cupang Masih Ada Nah Jadi Gini Be Kalau Saya Perhatikan Kan Karena Kita Konten Kreator Cupang Tau Nih Sapa Aja Yang Yang Vokal Jadi Youtuber Ini Ada Memang Youtuber Khusus Cupang Ada Yang Dia Asal Aja Konten Cupang Jadi Yang Beneran Fokus Di Cupang Ini Yang Dihajar Saya Perhatiin Yang Terlalu Vokal Menonjol Itu Dia Dihajar Ajarin Saya Perhatiin Dari Bang Mirja Sampai Hilang Saya Itu Sudah Kena SP3 Makanya Hilang Saya Video Saya Private Semua Hilang Semua Saya Lebih Baik Kehilangan Viewer Jutaan Loh Kemarin Gak Apalah Daripada Saya Harus Hapus Video Saya Jadi Begitu Udah Aman Ini Saya Bermunculin Lagi Itu Kayak Kreasi Kita Saya Ngobrol Lama Itu Saya Nggak Mau Hilang Itu Nah Saya Nggak Habis Pikir Sampai Babediwe Cangraka Rumah Cupang Kena Semuanya Nah Kalau Mereka Ini Tadi Ada Yang Bila Itu Mas Sistem Dari Youtube Babi Bila Masih Ada Kock Upload Cupang Aman Karena Mereka Tidak Focal Dia Enggak Sering Enggak Sering Kalau Cuma 12 12 Terus Kalau Ini Sistem Ibaratnya Sekarang Enggak Boleh Conten Cupang Dari Awal Saya Bikin Itu Cupang Semua Be Memang Kalau Kita Kembalikan Ke Sistem Berarti Memang Sistem Sudah Punya Aturan Sebelum Sebelum Sementara Kita Berusaha Mengikuti Sistem Agar Tidak Terjadi Hal Yang Seharusnya Ya Mungkin Coca Cola Kurang Es Kali Ya Gitu Aja Coca Cola Enggak Ada S Ya Makanya Kurang Es Kalau Jadi Es Kok Kaka Skolas Jadi Kok Skolas Ya Kalau Pakai S Jadi Enggak Dingin Mas Sudah Ini Intinya Mak Seorang Apa Ya Seorang Junior Lagi Ngadu Nih Sama Senior Ya Benar Benar Jadi Kalian Juga Biar Tahu Bukan Saya Enggak Enggak Mau Konten Cupang Lagi Bukan Saya Terus Beralih Ke Ikan Lain Sampai Kan Kodok Aja Saya Konten Mana Cupang Bukan Enggak Monten Setiap Saya Upload Itu Dihapus Akhirnya Males Saya Untuk Konten Gitu Kan Ya Kalau Pandangan Saya Pribadi Ya Mungkin Secara Ego Kita Sebagai Manusia Kita Punya Bercerita Menceritakan Satu Tapi Kalau Kita Libatkan Tuhan Disitu Ini Sebenernya Tuhan Sendak Memandikan Kita Juga Sebenernya Kalau Kita Biar Kita Mungkin Lebih Bijak Dalam Men Sikapi Sesuatu Bahwa Rezeki Itu Lebih Ragin Lagi Nyari Duit Nah Gitu Males Dan Kita Tahu Siapa Kawan Siapa Lawan Eh Bukan Siapa Kawan Siapa Kawan Yang Ada Saat Kita Susah Benar 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 Banyak Yang Ngilang Juga Pasti Banyak Yang Sampai Saya Nih Jujur Kawan Kawan Saya Itu Sampai Tidak Ada Pemasuhan Sama Sekali Nol Sampai Saya Ngebis Kerjaan Kekawan Yang Sudah Kemarin Buka Saya Bantu Terus Berhasil Saya Minta Kerjaan Alhamdulillah Nggak Dikasih Nyesek Saya Ya Allah Saya Bilang Itu Ya Ini jadi Curhat Jadi Memang Saya Bila Secara Manusiawi Hal Yang Wajar Karena Kita Dihadapkan Tanggung jawab Hidup Anak Istri Mungkin Hal Wajar Ada Gerbong Di Belakang Sebenarnya Siapapun Juga Akan Bercerita Seperti itu Dan akan Begitu Karena Dihadapkan Tanggung jawab itu Ya kalau Yang dipertanyakan Mau ngerti keadaan Kalau enggak Munculnya Sensasi yang besar Pasti Kayak gitu Memang Memalumi keadaan itu Lebih 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 Sulit Dan membutuh Perjuangan yang sangat Itu aja Jadi Gimana Be Kalau Kemungkinan Booming lagi sih Agak susah Kalau Saya Bilang Sedang Proses Proses Kalau 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 Ini Baru Anggapan Saya Kalau Kalau Mungkin Kalau Mungkin Seperti yang Kemarin Kemarin Kemungkinannya Kecil Yang Memahalkan Sampai Mereka Petani Mereka Petani Gitu Atau Nyekek Petani Gak Mungkin Gak Mungkin Kalau Dibilang Nyekek Petani Sampai Mereka Di Online Harganya Sampai Sejauh Itu Semurah Itu Bukannya Mereka Sudah Punya Perhitungan Sendiri Tapi Ada Yang Beli Seribu Perak Ikan Yang Itu Standar Umum Di Pasar Parung Sepuluh Ini Karena Kita Ini Tidak Memiliki Standar Negara Dengan Harga Kayak Cabai Bawang Kalau Negara Memberikan Jaminan Dengan Harga Kayak Di Luar Negeri Mungkin Harga Cabai 10.000 Itu Mungkin Kita Sekarang Kita Bebas 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 Suka Suka Lu Jadi Saya Berusaha Malum Kesana Terima Sudah Bicara Hobi Kadang Ego Kita Juga Tinggi Cuma Efeknya Jadi Kesemuanya Pastilah Jujur Di saat Yang lain Mahal Saya Saya Gak pernah Jual ikan Mahal Semahal Saya Jual ikan Gop Sejuta Mungkin Yang Anus Banget Yang Jual ikan Saya Pernah Jual Sampai 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 Beberapa Juta Per ekor Dalam Arti Kenapa Memang Berbedakan Kualitas Bagus Bukannya Selanjutnya Gaji Mumpung Dan Gaji Mumpung Dan Memang Itu Benar Belum Ada Di Umum Tapi Sudah Saya Berani Keluar Kayak Gitu Jadi Jadi Kadang Memang Harus Harus 10.000 20.000 Memang Itu Terlalu Ulakan Ini Ada Ada Isinya Ada Ini Asli Bukan 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 Takutnya Strategi Sendiri Gitu Karena Bagaimanapun Ya Sebelum Saya Monten Cupang Sebelum Saya Bikin Youtube Saya Sudah Main Cupang Sudah 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 Gitu 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 Satu Negara Kita Tidak Memiliki Standar Negara Dari Harga Tandakan Tidak Memiliki Kecuali Ya Kayak Sayur Sayur Mayur Mungkin Ada Itu Pun Hanya Beberapa Tidak Semua Kan Kan Itu Memang Jadi Masyarakat Diberikan Kebebasan Untuk Berjual Beli Disitu Ya Di saat Begini Harus Kita Terima Gitu Gitu Mungkin Ada Oknum Awal Yang Bikin Seolah Seperti Itu Padahal Memang Begini Kenyataan Kalau Saya Pribadi Ya Kaget Yang Gak Kaget Gila Siap Jujur Yang Jual Sampai Puluhan Juta Itu Udah Masuk Akal Ya Saya Si Enggak Menghimbau Kesan Dalam Arti Begini Saya Selama Ini Dalam Ya Selama Ini Selama Saya Berumah Tangga Selam Saya Menghidup Hanya Cuma Dikan Dari Sedikit Sedikit Terdikit Saya Kumpulin Sampai Alhamdulillah Bisa Ngelah In Anak Sampai S1 Dalam Arti Kenapa Jangan Putus Asa Kalau Kita Putus Asa Sastak Disitu Jangan Karena Banyak Cara Banyak Cara Yang Memang Bisa Mengangkat Usaha Kita Kalau Kita Udah Males Sebahkan Kita Berfikir Negatif Terhadap Sesuatu Otomatis Usaha Tambah Macet Seperti Itu Pokoknya Kalau Soal Semangat Wajib Karena Kita Punya Tanggung Jawab Di Belakang Kita Dalam Dalam Mengeluh Dompet Kurang Impus Ya Sama Sama Ya Mau Impus Yang Berapa Mili Tetap Habis Bisa Bisa Sampai Kita Bukan Turun Ya Bukan Patah Tiba 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 Sekarang Begini Denger Harga Ikan Maha Seolah Tinggi Gitu Kan Orangan Ambisi Cuan Cuan Di Otak Cuan Gimana Cuan Tidak Bisa Tidak Memahami Pasar Seperti Apa Bagaimana Pasar Tuhan Sifat Luas Bisa Pasar Lokal Bisa Pasar Pasar Sebuah Negara Luas Otomatis Orang Juga Mes Jajarkan Gitu Mes Jajarkan Nilai Matau Matau Otomatis Satu Jawa Tau Begini Banyak Orang Bila Kita Kalau Keluar Negeri Harga Segini Belum Tentu Orang Luar Terkadang Hanya Berani Harga 5 Dollar 3 Dollar 10 Dollar Sudah 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 Kearah Situ Munculnya Suges Suges Yang Yang Genggenah Jadinya Kayak Gitu Makanya Tetap Usaha Kita Harus Berjalan Di Di Belakang Kita Banyak Orang Yang Perkita Jadi Kita Biarkan Aja Dulu Disini Ada Filter Sendiri Filter Sendiri Siapa Yang Benar Benar Mau Belajar Anggaplah Kita Kuliah Disini Tempat Kita Belajar Harusnya Disaat Kondisi Gini Kita Benar Belajar Kenapa Yang Namanya Memahami Genetik Itu Luar Biasa Genetik Itu Gak 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 Ngebentuk Sesuatu Aja Butuh Tahun Makanya Kalau Cuman Semangat Kita Cuman Karena Uang Wajar Otak Kita Cuman Uang Sekarang Gak Laku Kalau Kita Berpikir Kreasi Yo Gimana Caranya Saya Saya Yakin Namanya Hidup Pasti Ada Jalan Keluar Itu Kayak Gitu Sampai Sekarang Saya Ngebrit Yang Warna Warna Saya B Gimana Saya Pola Tetap Saya Ngebrit Tapi Yang Beli Banyak Ada Meskipun Gak Banyak Ada Yang Mending Berjalan Jangan Sampai Stok Disini Habis Ya Ya Yang Kita Pikir Yang Langgan Langganan Yang Mungkin Berikan Gak Saya Harus Nyiap Lu Percaya Gak Gue Sampai Gak Bisa Beli Empan Buat Cupang Itu Sedihnya Minta Ambul Anak Anak Bisa Badan Makan Sampai Dua Tiga Akhirnya Ini Kontak Sebenarnya Derita Derita Pemen Cuk Ambil Kebaikan Pemen Cuk Lu Mau ikan Gak 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 Bawa Aja Yang Dekan Gue Makan Sampai Gitu Akhir Bawa Karena Daripada Bisa Gak Bisa Gak Bisa Gak Sampai Itu Satu Contoh Begini Kita Biasa Jual Harga Ikan Jenderung Mau Bagus Bungga 100 200 Tiba Tiba Ikan Kita Bagus Ditawar 20 Ribu Otom Ngedon Kok Ngedon 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 Ayak Mau gak Mau Akhirnya Orang Berpikir Udahlah Udahlah Ikan Banyak Udahlah Udahlah Dengan Bahasa Pesimis Mau gak Mau Makin Hari Orang Makin Mundur Ah Sekarang Harga Ikan Bahasa 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 Yang Akhirnya Mental Berpikir Bisa Jatuh Semua Jadi Kebawa Jadi Contoh Kita Belanja Ke Ibaratnya Belanja Ke Pedagang Ibaratnya Saya Belanja Ke Rio 100 Ribu Pas Ke Babe Idris 50 Ribu Besok Pas Beli Ke Rio Berapa 100 Ribu Bisa 50 Jadi Gitu Ya Be Akhirnya Yang Paling Renah Jadi Patokan Jadi Pak Perbandingan Akhirnya Begitu Ya Makanya Saya Pribadi Biasa Biasa Aja Ikan Di kolom Juga Banyak Kenapa Ya Memang Ya Memang Saya Sayangkan Begitu Sampai Yang Terjadi Sekarang Ini Apa Dikasih Aja Orang Gak Mau Dikasih Cupang Bagus Dikasih Gak Mau Cuma Cuma Hebat Bener Ini Yang Bikin Permainan Sebesi Gak Ada Yang Permainan Ini Ulah Kita Sendiri Kita Sendiri Juga Karena Kita Gak Memahami Bagaimana Caranya Mensikapi Sesuatu Kedepan Terlalu Terlalu Ambi Cuan Terlalu Tinggi Terlalu Tinggi Sebuah Kenyataan Gak Gak Terima Mau Gak Mau Ngedon Situ Dia Mental Jatuh Gulung Tiker Tiker Abis Kena Hujan Lagi Basah Sekalian Basah Selana Sudah Tiker Lagi Susah Sama Memang Mungkin Bukan Kita Mungkin Hampir Semua Yang Yang Dulunya Memang Berkibat Pada Ikan Begitu Ceritanya Hampir Sama Gitu Nah Kalau Orang Bilang Bagaimana B Saya Tetap Berit Bagaimana Ikan Di kolom Banyak Saya Sering Posting Begini Sama Sama Saja Kalau Mbak B Makasarnya Mentalnya Sudah Dari Dulu Jadi Sekarang Namanya Harga Turun Naik Sudah Lu Biasa Kalau Orang Keterbiasaan Kita Seperti Apa Atau Kita Coba Belajar Membiasakan Diri Untuk Melihat Kenyataan Lebih Baik Itu Sekarang Kalau Itu Sudah Punya Satu Contoh Gini Satu Yang Yang Saya Katakan Tadi Kita Membiasakan Dengan Harga Yang Nominal B C Dengan Kriterikan Begini Otomatis Kalau Orang Sudah Punya Ini Sendiri Dia Punya Market Sendiri Seperti Itu Ya Kalau Soal Beralih Ke Yang Lain Itu Pilihan Itu Itu Pilihan Tinggal Tanya Diri Kita Aja Kita Ini Hobi Enggak Nah Itu Kita Hobi Enggak Nih Gitu Saya Jujur Cupang Di rumah Sudah Tidak Ada Bek Karena Daripada Saya Bersaya Kasih Makan Bahasanya Saya Titipkan Dulu Nanti Begitu Semua Sudah Membaik Ekonomi Saya Sudah Membaik Saya Sudah Bisa Merawat Lagi Dengan Baik Ambil Lagi Gitu Bukan Berarti Beralih Itu Banyak Yang Wah Ini Sudah Laku Beralih Kalau Saya Enggak Emang Malah Gak Ada Ikan Sali Semua Saya Kasih Ya Kalau Saya Pribadi Bukannya Beralih Memang Ikan Banyak Ikan Banyak Saya Masih Bisa Jual Ikan Satu Ikan 75 100 Ribu Masih Jual Bukan Berarti Murah Murahan Enggak Tapi Kayaknya Bagus 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 Gak Juga Lumayan HMPK HMPK Saya Pulang Dibawain Bawain Kasih Bisa Beli Empat Nggak Nanti Dimpain Pake Nasi Lagi Saya Makan Nasi Dia Makan Nasi Pake Lover Ya Gitu Kawan Kawan Jadi Dunia Percuparan Sekarang Sedang Lagi Lucu Lucunya Lagi Gemes Gemes Lagi Asik 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 Ya Gak Apa Yang Masih Bisa Bertahan Bertahan Ya Untuk Sementara Kita Saling Survive Salah Dulu Karena Rata Rata Yang Main Cupang Ini Ya Betul Memang Harus Diawali Hobi Tapi Rata Rata Mereka Untuk Bertahan Hidup Be Makanya Saking Banyak Saking Hampir Semua Orang Disitu I Apa Ibatnya Bertaruh Disitu Maksudnya Kalau Jualan Cupang Angkar Bisa Makan Sekarang Gak Bisa Mau Gak Bisa Cari Usaha Lain Dulu Kerja Gaji 4.5.000.000 Kita Beragang Cupang Sebulan Itu Bisa Ngelebihin Itu Berani Tinggal Kerjaan Juga Karena Itu Tapi Bodoh Itu Ya Gak Juga Kemauan Mereka Seperti Dibiar Aja Kalau Saya Memang Memang Dari Dulu Gak Pernah Kerja Udah Hidup Kayak Gini Aja Udah Itu Yang Mending Gaya Hidup Dijaga Itu Aja Jangan Tantang Kita Melimpah Kita Lupa Nabung Lupa Segalanya Itu Yang Perlu Memang Perlu Sih Namain Nabung Perlu Kenapa Namanya Hidup Kan Rencana Yang Di Atas Kalau Kita Gak Punya Program Kedepan Gak Bisa Gitu Harus Harus Seperti Itu Kalau Enggak Ya Berantakan Nabung Ngerin Ya Ngerin 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 Belum Anak Sekolah Ngerin 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 2200 Tungguin 5 tahun Bebunga Ngerin Ngerin Cerita Lucu Lelång Kamali Nama Icat Lelang Cari Duit Buat Icat Angg Punya Duit Ada Aduh As Tetapi Lelang Transfer transfer-transfer ke rekening saya kan, BCA sama BRI, ya ada yang transfer ke BCA, ada yang transfer ke BRI begitu dicek, uangnya nggak bisa diambil semua, kepotong admin, ternyata udah 2 bulan gue ke operasi admin nggak ada saldo nya, icap ke mel ngomel, nggak bisa diambil, jadi gue transfer ke V sekarang begini ya, kemarin kita mungkin setahun 2 tahun diberikan rezeki cukup, tinggal pengaturannya aja mungkin jadi pelajaran ya? iya pelajaran, sebenarnya ada hikmah yang luar biasa kalau kita mau memahami segala sesuatunya kalau kita kembalikan ke ego kita ya mungkin kita menyalahkan keadaan, itu aja, kadang kita lupa ini, terlalu enak, ya terlalu asik, saya datang kesini udah bahasanya udah mulai semangat lagi ya mungkin udah cukup lah kita, ya kalau ditanya kena mental nggak, kena banget, kena banget, parah saya kena mentalnya mungkin 5 bulan lah, udah ya kan, tapi jadi masa itu udah terlewati Be, sekarang tinggal semangat-semangatnya walaupun ya, ya berat juga masih gitu ya, tapi tetep harus terjalan asal tau aja nih ya, temen-temen ya, Kang Marchu nih, sebulan nggak keluar, udah kayak ayam nelor gitu, rumah, ayam aja kan nelor nggak begitu gitu, amat, nonton kakak maik, ya nih orang kita tak mau bunuh diri nih, kakak keluar Kang Marchu, pas bulan basah kan, pas ini, pas YouTube lo kena, oh iya kakak mau keluar, busing deh, ya orang yang saya bilang tadi, mungkin kekurang bijakan kita dalam berpikir, ya jadi menimbulkan efek fisiologisnya seperti begitu, kena banget, ya sebenernya bukan lebih ke cuannya sih ya, cuan iya, iya, tidak di, tidak munafik ya, karena kita itu kan, waktu itu kan, gue ada yang ikut juga sama gue yuk, ada yang kerja lah iya, aturannya beya, kan harus, dia juga harus ngasih makan istrinya, gitu kan ya, begitu, apa yang kita usahakan kita berjalan kan, waduh, kasian mikir yang lain, belum, istri gue sendiri, ya kan, waduh pusing deh kepala, udah gitu kalau saya sih, beh, nganggep video yang saya bikin, konten-konten yang saya bikin itu, suatu seni, beh, kalau saya sih menganggap gitu karena, jujur saya, saya, ya bisa dibilang seniman, saya sebenernya keredar dulu, gitu kan, seni saya, se-enaknya main hapus-hapus itu saja tuh saya sebenernya marah, gitu, beh, akhirnya jadi marah dengan keadaan, gitu kan, waduh, ini semau-maunya lu ngapus-ngapusin, gitu kan ya, nggak tahu apa, rasa nggak punya duit rasanya nggak punya duit kita ini, beh, saya lah, nggak tahu kalau Rio istirahatnya saya itu, beh, saat ngedit percaya nggak, waktu kemarin-kemarin tuh, jadi istirahatnya saya tuh begitu, sepagi, cari konten-konten pulang malam tuh malam bis mandi, makan sholat dan sebagainya udah selesai istri maulah tidur, ya saya di sebelahnya karena kan saya ngedit ya, apa ini, beh, ya sambil tidur, istirahat, saya ngedit sampai selesai, akhirnya selesai, tidur pas tidur ini ng-upload, besoknya cari lagi jadi istirahatnya kita tuh, kayak begitu istirahatnya kita itu saat ngedit jadi, begitu apa yang kita kerjakan tidak dihargai, ya kan itu marah sebenernya, beh, sejujurnya marah itu sampai ada kawan juga yang udah kita kontenin ternyata di, Kang, tolong di-tag-down lu, kenapa? wah capek dikelponin orang, gitu, pernah, beh, ini kejadian dia rame, rame banyak yang beli orderan, orderan yang melimpah karena capek, dia minta di-tag-down saya marah, kalau ini hak saya, kan saya udah minta izin pertama hak saya, kok kamu aneh? banyak orderan malah nggak mau kasih ke saya dong orderannya sampai gitu kan, maksudnya jadi, itu sih yang kena banget sih, gitu kan akhirnya lah, jadi males juga kemarin tuh sempet males lah, mau ngonten-ngonten cupang nanti kita udah capek-capek ngebangun, jauh-jauh udah jauh-jauh nggak boleh, gitu kan udah lah, sampai sama si Oji, kenal Oji nggak? udah, udah, jadi kita ngontenin gorengan aja coba bikin gorengan aduh, kacau dah, kacau aduh, kalau saya emang ikan dari dulu emang iya, hanya di ikan, dari awal memang, iya, dari awal berumah tanggal udah main di situ ikan yang saya sambil-sambil yang lain apa, jadi nggak hanya, tapi tetep bertanggung jawab atas usaha itu sendiri, gitu ya entah nanam-nanam apa saya juga iseng gitu orangnya nanam-nanam, ya paling nggak ya karena, kayaknya emang berusaha, tahu kenyataan, tahu karanya gitu, mau nggak, ya kita harus sederhana aja, saya lebih-lebih sederhana, gitu gitu, gitu ya sekarang ya, dulu mungkin orang bisa pamer sebulan segini, sebulan segini dengeri, 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 dengeri saya ngeliat di Facebook, sekarang di IG nggak ada yang pamer transferan nggak ada, ya sebenernya gini, iya dulu, iya, memang iya, memang ngedidik, iya, memang iya, yang namanya kenyataan, kenyataan di butuh yang nama waktu itu, ngajarkan banyak hal, sepertinya daripada hilang, iya dulu mau dikit-dikit pamer transferan 2 juta, ngekor saya mana pernah begitu tadi bahasanya kita terlalu berlebihan mungkin luarin ya, ya, mungkin ya, kita hidup di, di, di bawah kuasa Tuhan, ya, emang kita harus sadari kesana, ya ya, suka, ya, suka nggak suka emang begitu adanya, gitu jadi, kita, abis ini berubah konten, kan ya, jadi, kalau di, gua sih di yang sisi lain marcu yang dulunya markah cupang gua udah random, yuk jadi, mau di sisi lain marcu itu untuk ngasih lihat sisi lain gua, gitu yuk, apa aja yang gua kerjain gitu kan, sama-sama kan, entah apa namanya itu, bersihin comberan kan, ntar gitu kan, buang sampah apa aja dah, gitu tapi gini, saya punya ide gini saya punya ide, kebetulan kan saya sedikit sedikit, eh di situ apa banyak nih banyak dah ya kalau banyak, kayaknya sobat obat, ya sedikit pengetahuan tentang, tentang pohon-pohon obat-obatan ya, coba nanti kita, kita coba, kita sisi, ya, kita sisi lain, gitu saya hanya coba ngebantu yang namanya apa yang, apa yang kita lihat itu bisa bermanfaat nah, itu yang terpenting sih, sebenarnya konten itu ada yang bisa diambil nggak ada yang bisa diambil ya, betul, betul dikasih lah ya ada yang bisa diambil jadi, kadang-kadang makanya saya mau bikin prank juga nggak dapet gitu kan mau bikin prank, nggak ada yang bisa diambil sama prank, paling ketawa-ketawa doang betul, betul, betul kurang mendidik kan kurang mendidik kalau prank iya walau alam lah itu gua bebas ya kalau lu mau bikin prank lu ke kebun ya kan nyari nyari apalagi ntar gua yang jadi ginnya wah gitu ya kalau bicara prank kayaknya nggak kalau, kalau, kalau sebenarnya gini kita ini humoris humoris kita ini humoris cowok humoris nah, butuh kalian arah istri-istri kita ya kita ini limited edition jadi, kita ini humoris dalam tekanan apapun baru satu senyum gitu loh gila 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 bukan humoris gila sampe pernah yuk saking humorisnya bapak idlis ditanya cu, lu lapar kak yuk lu lapar enggak, padahal kan lapar banget ya alah ini dari muka-mukanya lapar-lapar lu doyan sate nggak diem aja doyan be alhamdulillah kebetulan di rumah lagi masak payeng kan jauh banget ya gua dalam hati jujur anjir bayeng ini nawarin sate ada bayeng udah kayak popay gitu udah gak apa-apa lah ya gitu kan dikeluarin bayeng tapi gak apa-apa satenya juga keluar gila 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 humoris dalam karnatapapun kita senyum kita lebih agar dilihat gitu maksudnya kalau humoris kalau gak humori kaku tanepokri tau crimes iya together gila Ntar juga kembali lagi keadaan ya Bu ya Pasti akan kembali Cuman kita kadang tergesa-gesa dalam berpikir Kadang-kadang namanya kita menunggu Menunggu itu kan hal yang membosankan Kadang kita malah beralih pikiran Dengan menunggu tadi Ya harapan ya bersabar Dengan berpikir yang tenang Kita gak akan sabar kalau kita gak tenang Tenang itu berarti kita Mampu menguasai Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar Mungkin kalau Kata BK tadi menunggu itu Hal yang membosankan Nah mumpung kita lagi menunggu Kita kerjaan lain nih Kasar-kasar yang merupakan konten yang lain nih Sudah dibilang sisi lain Kalau pasti sisi lain Kalau saya CCTV Nah kalau lu kan Masih aman Di balik Di balik Di balik 3.0 channel Di balik 3.0 channel Masih 3.0 channel Masih belakang di kamera Enggak, kalau lu kan namanya gak ada cupang ya Masih Belum Kena sekali doang ya Masih aman lah ya Kalau gue kan udah Hampir Semua juga Udah merah kemarin Sampai di hilangin itu Pas gue hilangin Video gue Yuk di private Itu beneran Jadi kayak kembali ke Kepertama bikin youtube lagi Hilang semuanya Semua Sampai sekarang saya aktifin lagi Udah hilang Memang sebenarnya Konten relax itu paling enak Konten relax Banyak bercanda Tapi kita selipkan sesuatu yang Entah cupang Entah pohonan Entah apa yang sifatnya Itu lebih Lebih relax Pokoknya jangan kaget Nanti Sisi lain matu Di luar jalur ikan Pokoknya jangan kaget Tapi tetap Babih yang bantu Saya mau bikin video Bengong satu jam Melongon Udah sakit stres ya Stres bikin hidup Bengong satu jam Kalau yang puyeng kita doang Kita bisa jadi gila Tapi ini yang konten Hampir semua orang Yang bukong hampir semua orang Yang berkelusaha Bersama orang Tinggal ciptain musrawa raha Ciptain suatu dialog Yang paling gak ngebangkitin Sisi-sisi lain Dari usaha yang kita jalanin Bertahan Ayo Karena apa Menunggi itu hal yang paling Menyebalkan Ya Oke Maya kalau kita kudu tenang Kita meskapi kudu tenang Ya Buka mata Buka telinga Dan berpikir yang sepositif mungkin Santai tapi pasti kak Yoi Slowbatschur Itu doang tuh gue ngerti Slowbatschur Yang lainnya gak gak? Kakak Ternyata udah isah lagi Kita klik isah dulu ya Berapa jam ini kita podcast Oh udah gak apa-apa Kita ngobrol Sampai Sampai ini lah Sampai garing Sampai garing Yaudah Kita isahan dulu Sampai garing 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 Terima kasih.